Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini masih untuk pemula ya mbak Jadi untuk teman-teman simba yang sudah paham Cara pengoperasian MT5 Bisa skip saja video ini Nah untuk teman-teman yang baru belajar Di forex atau baru belajar mengenal MT5 Di video kali ini Kita akan membahas mengenai Apa itu ekuitas, margin level Dan kerek-kerek lainnya Jadi itu istilah-istilah yang perlu teman-teman Pahami juga sebelum nantinya Sampean trading menggunakan MT5 Saat teman-teman klik pada bagian trade Maka disini akan muncul yang Oh iya kita belum entry ya Oke kita coba entry dulu Taruhlah disini kita entry Sell saja lah misalkan ya Oke kita hilangin Nah maka saat teman-teman klik pada bagian trade Nah disini ada yang namanya saldo Equity, margin, margin bebas dan juga level margin Nah saldo yang atas ini merupakan deposit kita Atau sisa saldo kita Disini simpah baru saja deposit ya Ini sebagai bahan tutorial saja Baru saja deposit sebanyak 500 ribu Maka disini itu muncul ya 500 ribu Misalnya ini kita close Maka margin kita itu akan berkurang Eh kok margin saldo kita akan berkurang Maka nanti dia akan muncul disini Karena disini kita baru open ya Belum ada riwayat trading dan kita baru saja deposit 500 ribu Maka disini ya angkanya 500 ribu mbak Lalu untuk yang bagian equity Nah equity ini adalah saldo Itu bisa ditambah atau bisa dikurang dari hasil trading kita Nah disini kan kita minus ya minus 40 ribu Maka disini equity kita pun juga minus Kalau disini kita profit maka equity kita juga bertambah Lalu untuk margin mbak Nah margin ini adalah besaran entry ya Besaran entryan kita gitu Jadi disini kan ada margin bebas juga ya Margin bebas kita atau margin tersisa kita tinggal 468 Ini kan bergerak terus ya Tergantung dari fluktuatif harga Jadi semakin fluktuatif maka semakin gede margin yang kita butuhkan Jadi kalau marginnya kecil seperti ini di 0,1 Ini kalau kita pakai USD itu kadang 8 dolar, 10 dolar Nah itu mewakili jumlah lot yang kita gunakan Ya Jadi ini kan dalam bentuk lot Kalau margin itu dalam bentuk USD Ya kurang lebih seperti itu Nah sedangkan margin bebas itu adalah margin yang tersisa Semisal semakin gede margin bebasnya Maka semakin banyak kita bisa melakukan entry posisi Atau kita bisa melakukan layering Karena disini margin bebasnya itu masih cukup besar Sedangkan level margin itu adalah Kayak seperti penggabungan dengan leverage gitu mbak Ya Jadi tergantung berapa leverage yang kita gunakan Maka level marginnya itu akan tertulis disini Ya Seberapa besar level margin yang kita miliki Paham mbak ya Pada intinya ya Kalau margin bebas kita ini kecil ataupun minus Kita sudah tidak bisa entry lagi Tapi jika masih banyak seperti ini Itu kita masih bisa entry layering Ya kurang lebih seperti itulah Pada intinya ya Jangan sampai MC gitu aja ya Kalau sampai minus ya Yowes kita MC Nah kalau seperti ini Ini kan nambah nih equity nya nih Dari saldo kita yang 500 ribu Di deposit awal tadi ya Di sini Nah karena disini kita running profit Maka disini saldo nya pun bertambah Apa equity nya bertambah Nah nanti setelah kita close posisi Maka equity ini berpindah menjadi saldo Jadi itu penjelasan secara singkatnya saja Di secara simpelnya ya Apa itu saldo, equity, margin, margin bebas dan juga level margin Lalu untuk riwayat disini ada Keuntungan, deposit, swap, komisi dan saldo Nah keuntungan itu nanti jika teman-teman sudah close posisi Maka disini akan muncul keuntungannya Deposit ini merupakan deposit awal kita Swap itu jika brokernya menggunakan swap Maka biasanya itu ada biaya swap Misalkan kita entry pagi ya Lalu besok pagi Itu kan sudah 24 jam ya Itu biasanya ada biaya Cuma kalau di broker yang simpel pakai itu enggak ada biaya inap atau tidak ada swap Sedangkan untuk komisi itu tergantung jenis akun yang teman-teman gunakan Jika menggunakan akun yang standar tanpa komisi Maka ya disini enggak ada komisi Tapi jika menggunakan akun raw spread Atau yang ada komisinya Maka disini nanti akan ada komisi yang dibayarkan ke broker Sedangkan saldo disini ini merupakan saldo keseluruhan nantinya Jika teman-teman disini profit Ya maka saldo Apa namanya Hasil profit sampean itu terakumulasi disini Ditambah dengan saldo deposito teman-teman Oke paham ya Jadi inilah penjelasan Singkat ya mengenai Apa itu istilah-istilah di MetaTrader 5 Semoga video ini bisa bermanfaat Salam dari saya Simbah Info Terima kasih telah menonton